Wow, lampu LED-nya ada semacam ini, ada semacam plastik pembias, jadi cahaya yang dihasilkan lebih lebar, mungkin begitu. Pakai ya. Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel Mr. Manusia. Pada video kali ini, saya mau review work cordless lagi, dari J. Adletool, dengan varian 12S. Dan ini adalah cordless paling murah yang pernah saya dapatkan. Dan ini juga varian paling hemat, disebut sebagai paket hemat dari JLD Tool-nya, dengan harga di kisaran Rp 160.000-Rp 180.000 kurang. Tergantung tokonya ya, tapi kebetulan kemarin saya dapat di harga Rp 160.000, dapat di Lazada. Seperti ini, box-nya ya, kita lihat dalamnya, dapat apa aja. Oke, tentu saja kita dapat manual. Wah, dapat dua nih, tapi ya, paling juga gak dibaca ya. Terus, wah, dapat bonus obeng, mata obeng. Mata obeng, seperti ini. Kualitasnya lumayan gak ini. Ini, satu, yang ini PH2 ya. PH2, nah ini dapat PH1 ya. Terus, oh iya, karena ini emang versi paling hemat, dengan harga di Rp 160.000, jadi baterainya cuma satu. Gak masalah, karena baterai kayak gini saya juga udah punya. Jadi, emang sangat cocok, power share ya baterainya. Gak disebutin berapa kapasitas, cuma disebutkan 12V. Tapi biasanya, kalau dari JLD Tool, 1,3 atau 1,5Ah. Charger-nya, seperti ini. Berapa tuh? 12-15, 12-15V, 1Ah. Oke. Dan tentu saja, dapat unit-nya. Kosong, gak ada lagi. Enak nih ya. Pakai busa kayak gini. Seperti varian Gerinda Cordless sama Impact Wands-nya, juga pakai busa seperti ini. Tapi ini pakai Bokardus, kalau yang Gerinda sama Impact Wands kan pakainya tas. Kita lihat. Kayak apa. Kita coba baterainya. Nah. Nah, ini spesifikasinya. CLD Tool 12S. C-12S. Ukuran caknya 10 mili. Speed-nya 0-350, itu di kecepatan 1. Dan 0-1750 di speed 2. Apa ini maksudnya ya? Kok 0-550 rotation per menit? Gak tahu saya. Seperti ini ya. Dari sisi desain. Hampir mirip ya. Kayak yang Hilda kemarin itu. Tapi saya kira berbur-bur 12V murah ya. Bentuknya kayak gini semua. Ini apa ya? Oh. Ini ternyata gak ada lampu indikator ya. Saya kira ada lampu indikator. Tapi juga meskipun ada lampu indikator juga gak ngeruk-ngeruk banget sih paling. Fitur-fiturnya biasa. Dia bisa bolak-balik. Kanan. Ke kiri. Ada lampu LED-nya. Wow. Lampu LED-nya ada semacam ini. Ada semacam plastik pembias. Jadi cahaya yang dihasilkan lebih lebar. Mungkin begitu. Pakai ya. Ya. Gak banget lah. Lumayan. Tapi di harga Rp 160.000. Wah ini sangat cocok banget ya. Bagi para pemula. Yang pengen penyabur kotless. Harga murah. Meskipun gripnya gak pake karet. Langsung pake plastik kayak gini. Tapi nyaman juga kok. Perpindahan kecepatan atau perpindahan speed juga. Gak... Gak seret ya. Langsung. Gak ada macet-macetnya. Perpindahan trorsi. Ya... Kalau kesini kliknya enak. Tapi kalau kesini agak lemes gitu. Gak tau. Nah. Ini juga... Gak pas lagi. Trorsinya sampai 25. Oke. Nanti kita coba. Seperti biasa. Nanti saya coba buat nyekrup. Terus buat... Bor kayu. Bor besi. Sama nanti juga buat bor beton. Kuat apa enggak ya. Nanti kita full charge dulu nih. Baterainya. Nah. Kita coba timbang ya. Bobotnya berapa. Ini udah termasuk baterai. Cuma di 920 gram. 1 kilo kurang dikit. Gak terlalu pegel di tangan. Gak terlalu... Baterainya. Gak terlalu pegel. Baterainya. Tidak terlalu pegel. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton